Intro Aku mau ngedit-ngedit dulu deh Ya ampun gimana ya cara ngedit-ngeditnya nih ya Coba lihat dulu ini kayaknya digeser-geser gini kali ya Aduh kok ribet ya Semakin gak ngerti deh Kayaknya semakin ribet dan semakin pusing dan semakin Gak bisa Aku tidak bisa Aku butuh orang yang expert di bidang ini Wow salah dong bukan ini Gak apa-apa ya kita coba dulu Steril dulu Sebelum kita Halo Benar ini dengan Bapak Gregorius Arya? Ini siapa? Ya ampun suaranya Bisa gak di edit suaranya tuh bisa Ini saya Pak Eh Mas Lupa ya? Pasti mau minta pulsa ya Mohon maaf nih bukan Papa minta pulsa Saya mau minta tolong buat ngeditin video saya Aduh saya lagi di Paris ya Waduh Mas tolong lah Mas Saya beliin tiket ya Sekarang ini balik ke Indonesia Cuma mau ini nih Saya mau ngeditin Minta tolong ngeditin video ya 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 oke oke deket kok Saya cuma di Parang Tritis itu Mohon maaf di Parang Tritis Ya udah deh Mumpung saya lagi sendiri nih ya Oke 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 mas Greg Mas Greg Oke Sebagai seorang influencer yang tidak terkenal-terkenal banget Ya kan Di handphone saya tuh banyak banget video-video endorsement Yang harus diedit dan Saya tidak punya taste yang baik untuk mengedit video itu Dan dengan penuh rasa bangga Dari Paris ke Indonesia Hanya untuk membantu saya Mengedit video-video endorsement Yang paling kalau di feed itu satu bulan ya 350 ribu lah ya Memang lalu tiket Paris ke sini Jadi saya sudah mendatangkan seseorang yang Seorang pakar Pakar menjahit Bukan Taylor ya Karena ini menjahitnya adalah menjahit visual Seorang editor Yang sudah meraih Banyak prestasi dan juga Penghargaan pastinya Tapi sebelumnya Kembali lagi bersama saya Putri Manjo di Miss Kuali Kepo Holahalo Green 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 Dan kita sambut Sang penjahit visual Mas Greg Aduh saya paling suka nih yang kayak begini-begini nih Ya Allah Ya Allah Mas Greg Hai Jadi gimana perjalanan dari Paris ke sini mas Wuhh macet Wah luar biasa Lebih cocok jadi aktor mas Jadi penjahit visual Dan jadi editor ya Mas ngomong-ngomong nih Sekarang lagi ini ya Lagi apa namanya Lagi sibuk Proyek ya katanya ya Oh iya bangun rumah Kayak gini Susah Gak ngerti lagi Ya proyek sih ada Kemarin Masih jalan ya Masih Film Terus Yang proyek yang lainnya sih dokumenter Dokumenter ya mas ya Mas Greg ini kan dikenal sebagai Yang pertama adalah seorang editor Terus yang kedua adalah pastinya seorang Pengampu dosen ya mas Boleh gak dibilang dosen nih Boleh Ini dosen Dosen paling Wuhh Gitu Katanya Kalau mas Greg ini pernah bilang Di salah satu live Ngedit tuh Tangan kanan pegang mouse Coba diperagain mas Tangan kanan Mau pegang yang lain tuh gak ada soalnya Iya kan Gak maksudnya gak ada jari Iya Oh iya Mau cari mouse yang bentuknya jari Gak ada ya mas Iya 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 Tangan kanan pegang mouse Tangan kiri pegang keyboard Pandangan mata lurus ke depan Dan mungkin bisa berjam-jam Bosen atau enggak kayak gitu mas Enggak sih Enggak Karena udah cinta ya Sama pacar gitu Kalau udah cinta gitu Mau diliatin terus ya gak bakal bosen Gak bakal bosen gitu Jadi Karena udah cinta Udah seneng gitu Jadi Pengennya itu Terus ngasih yang paling baik gitu Jadi terus Kita Kita liatin Kadang ya Kalau bosen itu bukan masalah bosen Tapi Kita kadang harus memberi jeda Harus memberi jeda Ya memberi jeda biar Yang kita lihat itu nanti bisa Jadi Kita ngeliatnya jadi lebih objektif gitu Jadi Jangan sampai deket banget Nanti terus kita gak bisa ngeliat Kekurangannya gitu Oke Jadi kadang harus ada jeda gitu Harus ada jeda itu untuk mengambil jarak ya Maksudnya Mengambil jarak Supaya kita bisa ngeliat big picture-nya Ini karya itu Ini ngomong-ngomong soal cinta Jadi gak enak saya Mulai dari kapan sih mas Sebenarnya udah cinta sama dunia editing? Kalau mulai ngedit itu sebenarnya Dari Film-film pertama itu Yang saya edit itu Dulu di tahun 2002 Apa tuh mas filmnya? Judulnya Bawakan Aku Bunga dulu Bawakan Aku Bunga Terus Mulai Apa ya Fokus untuk ngedit itu ya setelah Tahun 2005 lah Setelah tahun 2005 Fokus ngedit ya mas ya Berarti 2002 itu Ibaratnya mas Greg masih Berproses Masih mencari-cari Masih nyari Apa sih form yang pas buat aku gitu Oke Masih nyari-nyari Jadi semuanya dicoba gitu ya Semuanya dicoba Gak cuman editing ya mas ya Gak cuman edit gitu Tapi nyoba ngesound Kamera gitu-gitu dicoba PU gitu ya mas ya Iya Bikin minum apa itu Semua dicoba gitu Lampu gitu Pasang lampu Beli lampu Ngulung kabel itu Semua dicoba gitu Tapi kan itu proses ya Proses untuk Untuk bertemu dengan Mana sih yang lebih pas Tapi di salah-salah proses itu Aku tetap Tetap ngedit gitu Tetap belajar gitu Tetap terus belajar Sampai akhirnya ya Dipertemukan dengan dunia ini Dunia edit-edit Dunia editing yang kemudian Sama teman-teman juga didukung gitu Udah Greg itu ngedit aja Apa sih mas Tantangan Apa namanya Tantangan mengedit Sebuah film Menurut mas Greg Tantangannya itu Kalau ngomongin tantangan Sebenarnya Macem-macem ya Maksudnya Masing-masing film Punya tantangan-tantangan tersendiri Tetapi Tantangannya itu Bagaimana kita bisa Ngasih cerita yang Paling baik Dan paling enak Untuk ditonton Tantangannya sih Dan Untuk memberikan yang terbaik Itu kan Banyak caranya ya Banyak caranya Karena Ada shot Ada banyak Misalkan dari 10 shot Dari 10 shot itu Kita bisa ngomong Dengan berbagai macam cara Nah kita harus nyari Kemungkinan-kemungkinan Yang paling baik Yang paling pas Terus Apa ya Formnya yang paling pas Yang mana Nah itu yang Yang menantang itu disitu Berarti itu Sebenarnya bisa dibilang Apa ya Istilahnya Harus punya insting Yang kuat gak sih mas Kalau dalam hal edit Mengedit Tase ya maksudnya Ya taste Maksudnya bukan masalah Insting aja Tetapi kita harus punya Rasa yang pas Buat filmnya juga Skillnya ya mas Jadi misalkan gini Kita ngedit Film yang Remaja Jatuh cinta Tapi Misalkan aku sendiri Belum pernah jadi remaja Dan belum pernah jatuh cinta Susah gitu Akan susah Ini gimana ya Orang jatuh cinta itu Gimana sih Biar penontonnya jadi Senyum-senyum sendiri Jadi ketawa sendiri Jadi seneng Jadi cinta gitu Nah itu kan Kita harus punya pengalaman itu ya Jadi kalau kita sendiri Gak punya pengalaman itu ya Susah nanti Salah satu Film yang pernah Diedit sama mas Greg itu Adalah Kucumbu Tubuh Indahku Dan di luar ekspetasi Tadi ya mas jatuh cinta Ternyata film itu Sesuatu yang menyenangkan gitu Dan entah apresiasi itu kemudian bentuknya positif atau negatif itu ya kita terima aja Saya terima aja Nah salah satu apresiasi yang negatif itu kan kemudian dengan bentuk-bentuk yang kemudian kontroversi memboikot dan sebagainya gitu ya Di apresiasi dengan cara seperti itu ya tidak apa-apa gitu Kita terima itu tetapi yang kita tidak terima sebenarnya Apa ya mungkin saya sendiri saya pribadi tidak terima itu Kalau kamu aja belum nonton kok gitu Jadi terkadang itu tidak ditonton hanya dilihat dari judulnya atau mendengarkan cerita orang terus sudah menjudge gitu Jadi ya ditonton aja dulu baru kita diskusikan Belum menjadi salah satu istilahnya belum menjadi bagian dari film itu Tapi sudah berarti sudah keluar-keluar Karena kan sudah paling ngerti gitu ya mas ya Baiklah kalau begitu Nah ini mas tadi kan ngomongin soal tantangan ya mas ya Tantangan sebagai editor tiap melakukan proses editing itu seperti apa kalau menurut mas Greg sendiri Tantangannya gini misalkan nih kata ambil kasus di Kucumbu aja ya biar enak ya Nah kalau di Kucumbu itu tantangannya jelas sih maksudnya gini Ini film pertamaku yang disutradarai oleh mas Garin gitu Disutradarai oleh mas Garin gitu Jadi sutradara besar yang ditawarin waktu itu sama si Iva ngedit Kucumbu ya gitu Sutradaranya mas Garin aduh nanti gimana ya saya belum pernah ketemu dengan sutradara sebesar itu Langsung edit filmnya dia gitu nanti ada salah-salah nanti aku gimana gitu Ada proses itu gitu Terus ceritanya gitu ya ceritanya yang kemudian tentang tentang laki-laki dengan tubuhnya gitu ya Perjalanan tubuhnya gitu yang Nah kembali lagi ngomongin tentang pengalaman tadi gitu Nah pengalaman itu kan kemudian wah aku sendiri tuh bukan seseorang yang seperti itu gitu Bukan seseorang yang seperti itu Saya mencintai tubuhku tetapi tidak secinta karakter disitu Juno gitu Juno mencintai tubuhnya gitu dengan perjalanan hidupnya gitu Saya belum sampai di taraf itu gitu Nah gimana kemudian aku harus bisa begitu gitu Nah aku kemudian untungnya lingkungan gitu ya Jadi observe gitu Observe aku melihat kemudian menyerap oh gini ya Gimik gitu ya gerakan itu kan aku serap gitu Aku serap dan kemudian aktor itu kan pasti nanti akan melakukan hal-hal yang kemudian sesuai dengan karakternya gitu Nah membaca itu kemudian membaca itu untuk melihat bahwa Oke gimmick ini pas, gimmick ini menarik, ini oke shotnya jadi ini harus masuk gitu Jadi itu yang menjadi tantangan disitu jadi memang harus memilihnya pelan-pelan sehingga pas dengan karakternya dan melekat gitu Makanya itu tadi julukannya adalah penjahit visual jadi memang harus rapi ya mas ya Antara adegan ini, scene ini, scene satu, kesini Ya rapi itu bukan masalah, sambungannya rapi, sambungannya rapi ya diperhatikan Tapi feelingnya gitu, feelingnya rasanya yang harus bisa diterima penonton itu pas gitu Jadi lebih ke situ sih gitu Ngomongin sambungannya harus rapi itu, itu udah ya dasar Pastinya Tapi bahwa rasanya yang harus bisa disampaikan itu pas Nah itu yang jadi tantangan bahwa ngomongin soal rasa itu kan masing-masing orang beda gitu ya Nah itulah yang kemudian harus bisa dicerminkan dari pengalaman Tes-tes yang seperti itu tuh yang harus diperhatikan ya mas ya Kayak gitu kan, nah itu makanya harus jahitan-jahitannya itu yang harus rapi Itu yang harus diperhatikan, karena kadang oh shotnya long shot terus nanti di close up Nah kira-kira filmnya butuh gitu enggak gitu Filmnya butuh harus seperti itu enggak gitu Nah itu yang kemudian diberikan kebebasan itu sama mas Garin Bahwa kemudian kita berdiskusi dan penting juga nih bagi seorang editor gitu ya Untuk kenal dengan sutradaranya Kenal dengan sutradaranya Kenal apa mas? Karena penting, karena gini Waktu itu aku belum terlalu kenal dengan mas Garin Mas Garin? Aku cuma tahu dari film-filmnya beliau gitu Nah caraku untuk mengenal beliau itu kemudian aku main ke lokasi syuting gitu Main ke lokasi syuting aku lihat cara beliau mendirect gitu Ternyata beliau orang yang sangat confidence gitu Terus diskusi enak gitu ya, ngobrol enak Terus wawasannya luas Ya paham, dari situ kemudian merasakan kedekatan Yang kemudian berdiskusi dengan beliau Krik ini terserah nanti mau di edit seperti apa Tetapi ini based on karakter ya gitu Based on karakter Jadi biarkan penonton merasakan karakter Juno gitu Nah dari situ kemudian saya harus menerjemahkan Oke berarti ini filmnya bukan tipe film yang secara susunan itu harus begini, 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 begini gitu Yang istilahnya yang saklek gitu ya mas Yang harus lebar, terus ada close up, close up, close up, close up Enggak gitu Tapi pilih shotnya mana yang paling bisa menggambarkan karakter Juno yang rasanya paling tepat itu dipasang gitu Nah itu yang kemudian kita diskusikan gitu Oke berarti memang banyak sekali diskusi-diskusi yang akhirnya muncul ya saat proses editing itu Nah ini filmnya ya yang sudah meraih Banyak penghargaan maksudnya Banyak banget nih pengharganya Lihat sendiri nih Gak percaya kan Nah ini salah satunya adalah Ada tulisan Coba kita cari dulu ya nama mas Greg disini ada gak nih Ada Ini ada nih mas Greg Arya tuh As an editor Oke Nah mas Pengen tanya dong Dalam alur produksi film sebenernya peran editor itu apa sih sebenernya Penting gak mungkin lebih kesitu sih Penting gak atau crucial gak Oh penting sekali Kalau berbicara peran editor itu penting menjadi sangat penting karena begini Editor itu kemudian posisinya sama ya Posisinya sama dengan DOP dan yang lain-lain gitu Dia akan menjadi tandem dari director gitu Tempat berdiskusi director gitu Untuk kita bisa mewujudkan cerita mana yang paling baik gitu Yang penting kita tahu sebagai editor saya tahu visi filmnya apa, visi directornya apa Sehingga desain filmnya bagaimana Sehingga kita bisa membantu mewujudkan itu gitu Jadi bukan mewujudkan atas dasar keinginan saya Tetapi keinginan sutradara bagaimana produser Nah kita gabungin tuh kita mencoba mengawinkan itu Mengawinkan itu sehingga jadi satu produk yang baik Terus seorang editor itu juga menjadi penting karena dia bisa menjadi seseorang yang paling objektif Dalam hal? Dalam hal gini kita melihat cerita, melihat shot, melihat kebutuhan cerita itu semuanya akan menjadi objektif Bayangkan misalkan nih DOP-nya yang edit gitu Pasti wah ini shotnya bikinnya susah Kadang akan ada seperti itu Editor itu secara teknis juga untuk meminimalisir hal-hal semacam itu Kadang kita menjadi tidak peduli dengan mengambilnya susah atau enggak Tapi kalau filmnya enggak butuh ya enggak usah dipakai Meskipun itu ribuan shot yang sudah ter... misalnya yang sudah ada tabungan ribuan shot tadi tuh ya mas ya Kalau enggak butuh ya udah enggak usah dipakai gitu ya Enggak butuh enggak usah dipakai gitu Tapi kan memutuskan untuk tidak dipakai itu juga harus berdiskusi dengan sutradara dan produser Nanti pada akhirnya begitu jadi di Kucumbu itu juga begitu gitu Melalui proses yang cukup panjang draft pertama gitu misalkan sampai 3 jam gitu Terus kita diskusi terus oke coba crack dilihat lagi gitu Oke mas dihilangin beberapa shot gitu Mas ini aku coba hilangin yang ini, 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 terus dialog lagi Oke ini, gini aku setuju nih, gini, gini, kalau ini gini gimana gitu Nah ruang-ruang itu yang kemudian kita manfaatkan untuk kita memberikan film yang paling baik gitu sih Oke mas, pengen ini nih, kita agak geser dikit ya Kan tadi kita ngomongnya sebagai editor ya Saya ingin nanya-nanya, ini saya sebagai mahasiswa Mantan mahasiswa tapi bukan mahasiswa, mas Greg maksudnya Ini kan bapak dosen satu ini kan pernah mengatakan Bahwa kalau editing itu bukan hanya masalah teknis Melainkan berpikir kreatif dan juga konseptual Nah itu bisa gak dijabarkan? Iya, jadi kalau kita ngomongin editing itu apa sih editing? Editing itu ya motong, nyambung, dan sebab motong Secara teknis ya Motong, nyambung, milih gambar, itu teknis Itu teknis, semua bisa melakukan itu gitu Tetapi yang mungkin tidak semua orang bisa melakukan itu adalah Bagaimana kita memberi sesuatu di potongan kita Sambungan itu tadi Memilih titik potongnya gitu ya Jadi kan nyambung itu kan, mesti dipilih Mau di mana nih, agak setengah frame atau agak kesini setengah frame Itu kan dipilih gitu Itu dipilih, nah itu masalah taste Jadi kita memang harus belajar sesuatu yang konseptual, sesuatu yang kreatif itu Memang harus belajar bahwa editor itu harus belajar tentang cerita Cara bercerita gitu Kalau editor tidak tahu cara bercerita ya susah nanti mau ngomongnya gimana gitu Misalkan gini Aku lagi ngedit film anak-anak nih Menjadi seorang editor tentunya perspektifnya Terus kemudian storytellingnya ya untuk anak-anak gitu Gak bisa terus Terus ini filmnya untuk ditonton remaja biar seneng Nah ini mau semua umur atau anak-anak itu beda gitu Jadi kalau untuk anak-anak ya perspektif kita harus benar untuk anak-anak Jadi gimana supaya anak-anak ini seneng Kalau orang-orang remaja ini nggak suka ya memang bukan segmennya Nah itu yang kemudian storytelling ya Kayak kalau kita cerita gitu di depan kelas misalkan Coba kamu cerita perjalananmu dari rumah ke sini gimana gitu Ini cerita tapi cerita ke orang tuamu pasti berbeda Ceritanya misalkan ke kamu gitu sesama remaja gitu Cara ceritanya pasti berbeda Pastinya Nah itu Jadi seorang editor harus menguasa itu Jadi itu nanti akan muncul ke dalam sesuatu yang kreatif dan konseptual itu tadi Itu tadi ya Kreatif dan konseptual bukan perkara teknis belakang Luar biasa kata-kata aku ya ampun Ini ada lagi mas Ngomongin soal kreatifitas Nggak semua orang mas punya daya kreatifitas yang tinggi setelahnya gitu ya mas ya Nah kalau menurut mas Greg sendiri nih Cara menumbuhkan sisi kreatifitas seorang editor Itu lewat apa mas? Oke Nah kalau dulu ya Dulu aku dikasih tau sama waktu itu mas Iva Waktu itu mas Iva kuliah di Korea gitu Terus gimana kuliah di sana aku juga pengen di sekolah gitu Terus dia ngomong Gampang kok kamu sebenarnya kalau mau jadi editor Editor film itu Kamu rajin-rajin aja deh nonton film gitu Oh gitu Rajin-rajin aja nonton film Oke nah dari situ kan memang sebelumnya kita rajin Seneng nonton film sampai sekarang seneng nonton film gitu Nah tapi nonton bukan hanya ditonton Menyerap ini ya mas ya Kenapa ya kok bisa jadi gini Kenapa kok begini Kenapa ya kok bisa sedih Kenapa ya kok aku bisa ikut nangis gitu misalkan Nah itu yang kemudian dicari gitu Terus selain itu karena editor itu juga berbicara tentang pengalaman gitu ya Pengalaman jadi seneng aja kalau teman-teman editor gitu Teman-teman di asosiasi itu editor itu kan terus jadi tempat curhatnya orang-orang tuh Dengerin orang cerita itu paling seneng gitu Oke Nah itu yang juga saya lakukan gitu bahwa kemudian orang mau curhat ya seneng-seneng aja Seneng aja Orang mendengarkan orang bercerita pasti saya seneng aja ngeliat sesuatu Observe gitu saya seneng melihat peristiwa gitu Saya seneng karena itu akan jadi pengalaman buat saya yang kemudian bisa diterapkan dalam proses kreatif ini nanti Nah itu jadi jangan ah cuman editor aja gapapa lo udah nonton nonton film aja gitu Enggak gak juga ya mas ya Jadi banyak membaca Membaca itu dalam artinya membaca lingkungan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tiba-tiba dia ngomol Waduh depan Lah bukanya kemarin baru dari Palestina Waduh ngapain Waduh 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 Siara Ada lagi Iya halo Kebalik Oh Kebalik handphone ini Yang ini bulgaria kemarin gue ada di tandatangan Oh iya iya Oh Waduh banyak banget Ada lagi Ya Allah Cokak ya Halo Iya apa nih Salah sambung Gaya dari mana Oh gue Biasakan Tetangga paling kaya sedunia Waduh biasa aja dong ngomongnya Iya emang pengen bergaya aja Kita kaya lagi jogging-jogging sore sebenernya Mohon maaf ini jogging sore begini deh Emang konsepnya gimana sih Hahaha Juga gak tau sebenernya Enggak mohon maaf Ini rapi banget Mau ke kondangan siapa Enggak Dengar-dengar tadi katanya ada ini apa namanya Siapa Katanya ada John Mayer kesini Buat John Mayer Hahaha Chris John Hahaha Siapa ya Ini Nih Kenalan dulu dong Duduk sini dulu dong Sini apa situ Jauh aja kita Halo Kenalan dulu dong Siapa namanya Tanya Iya Allah wakbar Dideketin gue Selamat malam Gapapa kok Gapapa gak gikit kok Mas Greg ini paling nanti pulang-pulang Kalau nyentuh Saling bersentuhan Paling pakai tanah 7 kali Ya tayamum Hahaha Tapi gak bisa mas Greg Udah wudu Eh kan belum tau tadi namanya Oh iya belum kenal Iya Kenalin ini editor Kucumbu Tubuh Indahku Tau gak film Kucumbu Tubuh Indahku Ya ampun KTI Bukan yang lain kan Bukan Mas Greg Mas Greg Ya ampun mas Greg Henky Tornado Oh kenapa tornado Henky tornado maksudnya Oh iya jauh Henky Henny ah Oh iya Mau nanya apa kesini Mau ngapain Enggak gue tuh sebenernya pengen sombong aja Ya barusan kan kerjaan gue banyak Oh iya Sampai ke Palestina Karena kemarin gue baru jalan-jalan Yang negaranya tuh banyak P-nya kan Oh iya iya Purwokerto Iya itu salah satunya Tapi BTW Mas Greg Kan gue juga nonton ya KTI Itu keren banget sebenernya film Makasih Dan Bukan lu Tolong Asisten Gak apa-apa Sebenernya kita tuh Dasarnya tetangga Tapi emang sering-sering ini aja Gengsi-gengsian Mas Greg Kan dia kemarin dia pernah bikin Apa beli mobil Luh Beli apa dong lu Apa? Terus abis itu beli apa lu? Gue beli bus Saat beli bis Beli bis Sambel dong Mas Greg BTW nih Dari tadi kan gue sebenernya di kamar nih Kamar gue BTW sebelah sini nih Persis Disini nih kita Tapi tetangga bukan satu rumah lu ya Iya Kita tetangga sebenernya Enggak ini konsepnya bedeng mas Oh Ibarat kata kalo rumah manjo itu tinggi ke atas Gue tinggi ke bawah Tapi pintu keluarnya sama ya? Pintu keluarnya sama Iya sama Binging juga ini kenapa ada pintu disini kita gak punya Aneh juga Iya BTW Mas Greg Dari tadi gue dengerin tuh mas Greg Kan mas Greg tuh ternyata juga dosen ya Yoi Insyaallah Oh ya ampun, ngajar Kalo saya kan udah dulus 24an yang lalu Iya Tua lu ya? Iya sebenernya tapi emang awet muda Oh iya 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 Mas Greg saya penasaran Sebenernya gimana sih cara bagi obtw Tapi gue juga tau nih, beliau nih editor dari film KTI itu kan. Yoi. Nah itu gue penasaran mas Greg, gimana cara bagi ngajar sambil berkarya jadi editor di perfilman gitu. Itu waktunya tuh kan susah, jadi telepon tiga HP itu udah keribetan banget. Mas Greg gimana? Jadi gini kalo... Bukan lo. Mas Greg HPnya berapa? Oh HPnya satu. Oh satu, bisa bagi waktu? Bisa, matiin aja HPnya. Wow. Itu cara yang paling gampang terus. Iya, matiin aja HPnya gitu. Nah terus gimana? Yang bener. Agak kalo dimatin kan gak dapet kerjaan. Ya kalo bagi waktu ya, memang bagi waktu. Kemudian ngajar itu kan ada jadwalnya gitu ya. Ada jadwalnya terus juga kebetulan waktu itu juga nggak yang tiap hari ngajar juga gitu. Jadi terus waktu itu juga lagi mendekati kuas ya. Akhir-akhir semester gitu. Oh gitu. Jadi posisinya minggu tenang libur gitu lah. Jadi waktunya enak gitu. Tapi kalo misalkan terus pas ada kuliah gimana gitu kan. Nah ya kita ngeliat schedule-schedule kita gitu. Mungkin nggak kita ambil kerjaan ini gitu. Dengan schedule. Jadi kalo kadang aku ngambil kerjaan ya harus ngeliat schedule-nya gitu. Schedule-nya nanti harus selesai kapan. Proses-prosesnya bagaimana gitu. Nanti kita tawar-menawar ini di posisi ini aku nggak bisa nih. Karena aku harus begini gitu. Jadi ada yang dibicarakan. Tuh dengerin segala pekerjaan lu ambil. Jadi tukang gali kubur lu ambil lagi kan. Iya namanya sampingan pok. Oh jadi gitu ya Mas Greg ya. Ternyata kita bisa mengkomunikasikan itu juga ternyata. Kadang kalo memang waktunya nggak bisa gitu ya harus di apa ya. Ya kadang kita harus ngalah. Yaudah deh aku nggak bisa nih. Ini berarti aku nggak bisa ambil job ini nih misalkan. Atau ternyata di kampus misalkan anak-anak lagi masanya syuting untuk memenuhi tugas ini gitu. Berarti lagi nggak ada kelas. Bisa diambil. Jadi ngeliat waktunya dan itu nanti dibicarakan aja gitu. Oh gitu Mas Greg. Nih sekelas dosen udah bisa lho. Iya makanya gue pikir kayak Mas Greg bakal ngambil semua kan. Ujung-ujungnya tipes Mas Greg. Buat apa duit banyak kalo tipes kan. Buat obat juga jadinya. Jadi ya lumayan membantu lah. Nanti gue buang-buangin aja lah HP gue. Enggak gue pengen tau sih sebenernya lo kerjaannya apa. Gue tuh sebenernya. Aduh kerjaan gue. Gue tuh sebenernya. Itu kerjaan gue. Luar biasa sih. Tepuk tangan dulu dong buat temen kita. Yaudah Mas Greg. Ini BTU udah gitar-gitar semua 3 HP. Nih kayaknya mau dipanggil lagi kesuai dia. Jadi kita kayaknya harus buru-buru. Yaudah cabut dulu ya Mas Greg. Makasih banyak loh. Majok. Nggak boleh bersentuhan ya. Gila. Jagain. Minta-in telepon. Makasih ya. Yaudah. 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 Penyata tangga kayak begitu ya. Boleh dikramasi nggak tuh? Kramasi bukan dikramasi ya. Mas Greg. Mas Greg. Ini ada suguhan. Sudah disiapin ini sama aku dong. Ini apa? Ini namanya Bin Bin. Bin Bin Signature Bin. Nah ini ada. Wah tunggu tangan. Jadi Mas. Ini tuh minuman kekinian gitu loh. Minuman yang isinya tuh ada bubuk cornflake. Terus ada kacang merahnya juga. Gitu. Ini cara minumnya gampang Mas diaduk. Ini karena dia ada, nah ada campuran kacang merahnya Mas. Mas. Harus diaduk ya? Harus diaduk Mas. Harus diaduk kayak begini nih. Nih, nah. Sudah, sudah, sudah. Karena kalau dilihatnya dia nggak bergerak Mas. Nggak ngenjengin juga. Iya, maaf. Bisa aja Pak Greg. Oke, yuk. Ini sambil. Kacang merahnya mana? Ada nih. Ini ada kurang kalingnya nih Pak. Ini ada kurang kalingnya Pak. Oh iya ini. Nah ada kan? Ini kita cobain dulu ya. Hmm. Seperti mati lampu rasanya. Enak. Mau meninggoy. Hehehe. 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 Ini buka dulu. Ini menangis. Ngawak doski. Nah jadi, kita sambil ngobrol ya Pak Greg ya. Boleh. Ya Allah. Jadi, selain jadi dosen, kemudian juga jadi editor ya kan Mas Greg. Super sibuk banget sama film-filmnya dan pastinya banyak proyek-proyek film dokumenter juga ada ya Mas ya? Ada. Mas pengen tau dong sebenernya Mas Greg itu punya role model nggak? Kalau ada siapa sih Mas kira-kira role modelnya? Enggak sih. Kalau aku bicara role model itu dari dulu aku masuk ke dunia editing itu memang aku bener-bener nggak tau siapa sih editor di Indonesia. Oh itu ya? Bener-bener. Tapi memang aku seneng gitu. Karena aku seneng. Tapi kemudian aku dikenalkan dengan dunia ini dan kemudian aku masuk lebih dalam lagi akhirnya aku bisa kenal dengan para senior-seniorku gitu. Ya mereka lah kemudian yang jadi panutanku kayak pertama kali masuk ke dunia editing lebih dalam itu tentunya kenal dengan Kang Kesah. Kesah David Lukmansiah itu yang editor juga di Jakarta gitu. Kemudian ya dia jadi guruku lah gitu. Guruku untuk aku bisa lebih jadi sekarang ini juga karena pengaruh dia gitu. Terus ada Mas Wawan, ada Mas Sasta, ada Mbak Alin gitu ya. Jadi macam-macam itu semuanya punya peran di dalam aku berproses sampai sekarang ini sih. Ini kan berarti kan sebuah pengalaman yang luar biasa kan Mas ya. Maksudnya bisa ketemu sama yang tadinya bukan blank sih. Yang tadinya nggak punya siapa-siapa, nggak ada role model siapa-siapa akhirnya ada salah satu gitu kan. Nah kalau dari pengalaman itu akhirnya banyak ilmu yang didapat sama Mas Greg. Dari ilmu itu membuahkan cuan yang banyak. Bener nggak nih Mas kalau sebagai seorang editor itu paling mahal? Ya nggak nanti semua jadi editor dong. Weh! Enggak lah, enggak lah. Bukan lah. Kalau ngomong berbicara banyak atau tidak itu sesuatu yang sangat relatif. Relatif, betul. Tetapi bukan relatif aja, tetapi itu sesuatu yang harus bisa diukur gitu. Diukur itu misalkan kamu ngedit nih tak kasih. Editin dong tolong. Ini aku cuma punya duit 300 ribu gitu misalkan. Ya kita ukur aja apakah pekerjaan itu pantas dihargai dengan harga segitu gitu. Dihargai dengan harga segitu itu apa nih yang diedit bentuknya kayak gimana, tingkat kesulitannya seperti apa, waktunya bagaimana dan seperti apa gitu. Nah kita bisa mengukur itu gitu. Nah kita mengukur itu kan pasti kita akan mengeluarkan kos biaya dan sebagainya gitu kan. Nah dari itu kita melihat walaupun kita punya alat kan kamu punya alat sendiri. Tapi jangan salah alat itu kan juga dibeli gitu. Jadi itu juga kos yang harus dihitung kan gitu. Meskipun cuma laptop nih mas. Iya itu kan kos yang harus dihitung. Dia uangnya kan gak numbuh sendiri gitu. Oh maaf ya. Jadi itu memang harus dihitung. Kita harus berusaha belajar untuk menghargai gitu. Belajar untuk menghargai. Menghargai hasil karya orang. Menghargai hasil karya orang dan menghargai diri sendiri gitu. Menghargai diri sendiri itu dengan cara yang seperti apa. Ya kita ketika ngedit misalkan ini dia dikasih 300 ribu. Ya kalau memang itu ukurannya gak pas, gak worth it ya gak usah gitu. Jangan memaksakan ya mas ya. Jangan. Tapi beda misalkan aku lagi selot terus gak ada kerjaan. Terus ayo aku dewangi ngedit seneng-seneng apa nih gitu. Ini kayak gini nih seneng-seneng gini-gini. Wih menarik ya aku bantu. Nah itu juga gak apa-apa. Tapi kalau prinsipnya ini adalah pekerjaan yang kita sama-sama profesional gitu ya. Ya kita juga harus berlagu profesional. Betul sekali. Jadi ada indikatornya ya mas ya. Jangan bilang harga teman dong. Mohon maaf nih. Ya justru harga teman itu paling mahal dong harusnya. Harusnya kan. Harga teman gratis ya Allah ya Rabbi. Kuliah 14 tahun deh. 14 semester ya kan. Gratis mohon maaf. Nah mas terus pengen tau lagi nih. Kalo kucumbu tubuh indahku tuh kan. Seperti tadi yang udah aku sampein. Banyak dapat penghargaan gak cuman di Indonesia aja. Bahkan di mancanegara gitu kan. Sebagai editor. Waduh. Sebagai editor yang berperan serta dalam kesuksesan kucumbu tubuh indahku. Apa mas perasaan mas Greg kok tau. Wih kok sampe dapet penghargaan banyak banget nih gitu. Seneng sih. Perasaannya pasti ya seneng. Apalagi dikasih tau terus. Waktu itu kan memang kita ngedit terus ada deadline gitu ya. Ada deadline. Dan ini harus di submit ke Venice pertama gitu. Di Venice terus. Ya udah memang deadline nya untuk ngejar itu. Jadi tiap hari ngasih draft dan sebagainya. Proses gitu. Yang kemudian disubmit sampe last minute gitu ya. Disubmit terus. Setelah itu ya begitu announcing gitu. Pengumuman keluar. Masuk nih filmnya. Diputar di Venice premiere. World premiere nya disana gitu. Ya seneng. Seneng gitu bangga gitu. Bahwa kemudian filmnya diputar disana. Namanya ada disitu gitu. Sesuatu yang menyenangkan aja. Luar biasa. Dan ini foto mas Greg waktu mendapatkan penghargaan. Piala Citra. Luar biasa. Setelah jadi editor Kucumbu Tubuh Indahku. Kira-kira banyak tawaran masuk lagi enggak Mas Wong? Kalau ngomong tawaran masuk sih sebenernya relatif ya. Karena posisi ya maksudnya. Kemudian posisiku di Jogja bukan di Ibu Kota gitu. Itu juga satu hal yang mempengaruhi gitu. Terus mungkin ya mungkin. Itu satu hal yang mempengaruhi. Dan juga ada tanggung jawab lainnya. Ya ada tanggung jawab lain. Jadi memang tidak bisa serta-merta harus semua diambil gitu. Semua harus diambil. Tetapi ngambil itu yang memang possible dan buat saya. Saya seneng dengan ceritanya gitu. Jadi saya ambil. Atau ada tantangan baru nih disitu gitu. Jadi nanti saya ambil. Jadi kalau ngomongin terus apakah pekerjaannya mengalir banyak gitu ya. Sebenernya sih enggak gitu ya. Enggak berpengaruh banyak pada pekerjaan saya. Tetapi sebenernya berpengaruh pada tanggung jawab sih. Nah itu ya ya mas ya. Bertambah lagi. Ya tanggung jawabnya kan jadi harus bertambah ya gitu. Karena kamu dapat mandat menjadi pernah mendapat penghargaan ini ya berarti orang punya ekspektasi gitu. Jadi itu tanggung jawab yang memang harus kemudian coba untuk dipertahankan gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong ini. Ini harus di... Ini so wise loh. Ini bijak sih. Apa lagi sih? Astaga! Tau ini ganjelan pintu dari mana sini. Infusnya pakai SD lagi ya Allah! Gila, 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 gila. Tapi keren, keren, keren. Ini luar biasa. Ini adalah salah satu untuk kreativitas ya. Ini enggak tahu diantara kreativitas sama memang gila dasarnya ini. Makasih. Sudah wisuda aja gue. Sudah gak cuma ada. Ini wisuda saya mas ya. Oke. Makasih ya Samsul. Ini ada permainan mas Greg. Kita akan bermain bersama-sama di Games Gemes bareng Manjel. Games Gemes. Ini ada games yang akan kita mainkan yaitu Flash Spawn. Yang artinya adalah Flash Respawn. Flash Respawn. Gimana? Flash Respawn. Gitu bagus ya. Oke. Jadi saya akan memberikan mas Greg pertanyaan. Dua pertanyaan. Silahkan dijawab dengan cepat. Dua pilihan ya. Contoh-contoh. Contoh misalnya rumput atau bunga? Bunga. Dia atau kamu? Dia. Oke ya. Kita mulai dari yang pertama. Mas Greg Arya. Dosen atau editor film? Dosen. Kucumbu tubuh indahku atau Siti? Kucumbu. FTV atau layar lebar? Layar lebar. Yoi. Keren sih doski ini emang. Menonton atau membaca? Menonton. Menonton. Diapresiasi di dalam atau di luar negeri? Di dalam. Di dalam. Pasti. Resolve atau premier? Premier. Nunggu istri lahiran atau proyek miliaran rupiah? Nunggu istri lahiran. Nunggu. Nunggu. Sampai disini aku udah gak mau lagi gak sih? Kayak lol. Marvel atau DC? Marvel. Horror atau komedi? Horror. Musah pake aku deh ya. Bioskop atau streaming online? Bioskop. Bioskop. Yay! Hargai kalian anak bangsa ya gak? Ya gak? Ya gak? Oke itu tadi pertanyaannya. Tapi yang paling ngena sih yang tadi ya? Nunggu istri lahiran atau proyek miliaran rupiah? Ingat. Pejuang-pejuang cuan. Jangan cuan begitu aja nih pikirin. Ya gak? Keluarga juga. Salah manapnya. Mas ini boleh disambil loh Mas. Ada lagi nih Mas pengen tau apa namanya perbedaan nih setelah mendapatkan penghargaan ya kan? Kalau kemarin kalau gak salah FFI ya? FFI. FFI. Penghargaan FFI sebagai? Editor terbaik. Best editor ya waktu itu ya. Apa Mas perbedaannya antara sebelum mendapatkan penghargaan dan sesudah mendapatkan penghargaan? Ya bedanya kalau sebelum itu saya gak pegang piala. Pak mohon maaf. Sebelumnya saya sama sekali belum pegang piala sesudahnya udah. Ya pasti itu. Ya itu tadi bedanya ditanggung jawabnya sih. Itu ya yang paling. Ditanggung jawabnya bahwa ya itu sebuah apresiasi tetapi tentunya juga kemudian harapannya ada ekspektasi supaya menjadi lebih baik dan terus berkembang. Pastinya ekspektasi dari luar di Mas Greg ya. Dan selanjutnya nih Mas project kedepannya ada apa lagi nih kalau kita gak boleh tahu. Project ya kalau tadi aku ngomong lagi jalan film gitu memang lagi ngedit film. Lossman Bubroto. Lossman Bubroto. Lossman Bubroto ini masih dalam proses editing. Itu kemarin dimana Mas prosesnya? Shutingnya di Jogja. Oh di Jogja. Shuting di Jogja terus ya saya tandem dengan guru saya. dengan Kang Esa. Esa David Lukmanza. Jadi kita ya aku ngedit, dia ngedit, ketemu, diskusi. Nah itu enak sih gitu. Udah tinggal berapa persen lagi Mas prosesnya Mas? Masih panjang sih. Masih panjang ya. Ini masih dalam proses editing lagi untuk mencari form yang lebih enak untuk bisa dinikmati oleh. Formulanya ya Mas ya? Formulanya itu kan harus dicari, dilihat. Gak pas nih dibongkar gitu-gitu sih. Betul. Jadi memang di dalam dunia berkesenian khususnya mungkin di dunia perfilman ya. Jadi kita tuh jangan mudah puas gitu ya Mas ya. Apa yang udah pernah kita kerjakan itu belum tentu final gitu loh. Masih ada lagi yang perlu kita gali, masih ada lagi yang perlu kita eksplor. Bukan begitu Mas Greg? Tepat. Boleh disambi loh Mas. Boleh disambi. Aduh makasih banyak kayak Mas Greg ya. Jauh-jauh dari Paris loh kesini. Ya ampun. Saya tuh kadang-kadang juga ya gimana ya mau nelpon siapa lagi kayak gak ada relasi lain gitu. Selain yang ya kayak gini-gini itu gitu ya kan. Aduh makasih banyak. Enak Mas itu kacang hijaunya? Merah ya. Oh ya merah ya maaf ya Mas ya. Enak banget ya. Besok-besok kalo saya butuh edit-edit kesini lagi ya Mas ya. Besok-besok kalo saya butuh ditemenin temen-temen juga harus tetep stay di UGM channel ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Karena masih banyak banget ekspert-expert yang bakal bantuin Manjo di Miss Call Kepo. Hula-halo. Green! Yeah! Yay! Terima kasih.